Dan rejeki Allah yang ngatur, karir Allah yang ngatur Kalau kita jujur Allah suka, nanti kasih karir terbaik Enggak harus kok kita seperti orang lain Yang harus Allah ridho ke kita, betul? Mau ngapain seperti orang lain? Belum tentu kita takdirin seperti orang Yang penting dalam hidup Allah suka sama kita, selesai Jangan takut tidak punya rizki Tapi takutlah, tidak punya sabar Karena Allah membuka, menutup, menahan Satu-satunya itu cuma Allah Kadang ditahan rejeki itu Enggak bisa walaupun pinter Karena rejeki kan enggak ada hubungan dengan pinter Kalau yang pinter berarti gelar yang paling panjang, yang paling kaya Enggak juga ya Berapa banyak dosen yang Ya, begitulah Ya, pada gelarnya panjang Tapi tidak identik Kalau jabatan yang menentukan kekayaan Atau semua presiden paling kaya di dunia Enggak juga Kalau kerja keras menentukan dia yang paling banyak rejekinya Atau tukang batu ya paling kaya Mukulin batu siang malam Tenang hadirin, tenang Rejekimah terserah Allah Dibuka, ditahan, diambil Giliran ditahan, sing sabar Giliran diambil, ridho Harus bayar ini, bayar itu, sing ridho Dan enggak ridho juga tetap bayar Ya kan, ada yang bayar tapi uring-uringan Rugi, bayar Motor misalkan Ketabrak, yaudah Berbaiki weh Rejeki bengkel Makan Terus terneduri di leher Dokter, bayar Udah sakit, bayar Bayar Udah enggak dibayar Ditusukin lagi Durinya enggak enak Ah, sing ringan dunia Ya Yang jangan tuh jangan sampai enggak jujur Dan lihat yang lain Ke orang beriman Enggak usah pakai dengki Nah, ada couplingnya masing-masing Jangankan sekantor Seibu, sebapak aja Beda-beda takdirnya Benar Sing jujur Kerja jujur Dagang jujur Enggak usah pakai tipu-tipuan Muji-muji barang Ngurangin timbangan Ngejelekin yang lain Mau ngapain Yang ngebagikan rezeki Tuhan Allah Lempeng aja Pembeli itu bukan raja Kecuali Raja Salman Ya Pembeli mah adalah pembeli weh Bukan Pemberi rezeki Tapi Jalan rezeki Makanya Enggak usah tipu-tipuan Lempeng aja Jujur apa adanya Allah lihat Mungkin gak dapet rezekinya Dapet pahalanya Enak bukan Halo Ya enak Oh gimana ya Kalau istri saya Curiga sama saya Emang biasanya begitu Ya Saudaranya sih Track recordnya Bagian mencurigakannya Kalau saya jujur Saya tetap dicurigai Ya gak apa-apa Jujur weh terus Enggak gak percaya Apa gak mungkin itikaf Pasti kemana Keluyurannya malam-malam itu Enggak Alhamdulillah Saya itikaf Di mesti darut Gak percaya Gak percaya Ya gak apa-apa Karena saya kan jujur Bukan supaya dipercaya ibu Saya jujur Karena emang Itu yang Allah suka ibu Kalau ibu mau percaya Mau enggak mah Itu mah urusan ibu sama Allah Urusan saya mah Sejujurnya Saya itikaf Beeh Pasti Pasti udah denger Cerama si Agim kan Saya juga udah pernah denger Youtubenya Ya udah gak apa-apa Ada waktunya itu Oleh Allah Dibalikan hatinya Tenang Kalau kita dicurigai Mena tenang Apa selingkuh ya Enggak bu Bobong Tenang Weda Enggak Ya Enggak usah marah Dan emang dunianya begitu Dunia kecurigaan Allah tahu Apa yang kita lakukan Kalau emang iya Ya istighfar Tidak bu Dari wajahnya tidak sinkron Tidak Dasar bohong Udah ah Hidupmu yang lurus-lurus Saja ya Siap Dan rejeki Allah yang ngatur Karir Allah yang ngatur Kalau kita jujur Allah suka Nanti kasih karir terbaik Enggak harus Kalau kita seperti orang lain Yang harus Allah ridho ke kita Betul Mau ngapain Seperti orang lain Belum tentu Kita takdirnya Seperti orang Yang penting dalam hidup Allah suka sama kita Selesai Udah Makanya jangan Jangan Ngelamar jadi capres Jangan Tahu kenapa Akan ada yang milih Ma Udah Diam Istri aja Gak mau Capres Saya aja satu Gak kau urus Ya ada pertanyaan Silahkan Pokoknya Inti dari pelajaran ini Adalah Usahakan Sekuat tenaga Kita Tidak pakai bohongan Ya Bicara Nulis Transaksi Ngomong Janji Lempeng aja Tidak bohong Tidak berarti Harus membuka Apa yang ditutupin Allah Kita kan Banyak dosa Banyak air Banyak kesalahan Kalau ditutup Mah Taubat Sampai jumpa